Halo guys, ternyata kita bisa buat karakter animasi bergerak seperti yang kalian lihat saat ini Itu caranya gampang banget loh dan pastinya ini gratis ya guys ya Oke, kita sekarang masuk ke tutorialnya Oke, yang pertama kita masuk ke Google dan ketik di kolom pencarian Adobe Express Animation from Audio Setelah itu, klik link yang paling atas atau teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi aku Jadi, ini adalah tampilan dari Adobe-nya, kita bisa sign in terlebih dahulu Kemudian kita bisa klik tombol start now untuk masuk ke pembuatan karakternya Di sini ada tulisan free to use, no credit card required, artinya kita bisa bebas memakai hasil dari Adobe ini Oke, kita mulai, kita klik start now, kita tunggu hingga tampilan Adobe-nya muncul Ini adalah tampilan Adobe Express-nya, kita bisa lihat ada tombol picot Jadi, cara kerjanya itu kita rekam suara kita atau kita upload audio yang ingin kita masukkan ke animasi Kemudian, Adobe-nya akan langsung membuat gerakan terhadap karakter yang kita pilih Di sebelah kanan kita bisa lihat ada karakter, background, dan juga size Di bagian karakter ada banyak sekali karakter yang bisa kita pakai tentunya Di bagian kategori kita bisa pilih karakternya berdasarkan kategori-kategori yang diberikan Misal, aku akan pilih di sini Young People Oke, kita akan pakai karakter yang ini Selanjutnya kita masuk ke bagian background Di sini ada banyak sekali background yang bisa kita pakai Ada transparan, ada di kelas, kemudian ada banyak lagi Kita hanya tinggal scroll ke bawah Kita bisa upload image atau upload latar belakang yang kita inginkan Dari directory kita masing-masing Kita tinggal upload Dan otomatis background-nya keganti Selain itu, kita bisa atur juga background-nya Menggunakan warna-warna yang ada Misal, kita sesuaikan dengan warna karakter kita menggunakan pen ini Selanjutnya ada Kita pilih warna-warna lain yang tersedia di bagian custom Misal, kita pilih warna green screen Supaya nanti saat kita buat di video lain Kita bisa sesuaikan atau kita hapus latar belakangnya Seperti itu Selanjutnya kita masuk ke bagian size Di sini ada beberapa size yang bisa kita pilih Untuk video landscape kita bisa pilih yang ini Kita masuk ke bagian karakter lagi Perhatikan di bagian bawah ada scale Jadi kita bisa atur ukuran dari karakternya Mau full atau setengah Pada contoh kali ini Aku akan menggunakan background yang sudah aku upload sebelumnya Setelah itu Kita atur scale-nya Untuk menyesuaikan ke latar belakangnya Buat teman-teman yang baru pertama kali pakai website ini Kita akan diminta izin apakah boleh dilakukan rekam suara Di sini kita bisa pilih izinkan Setelah itu kita akan mulai rekam suara kita Dan ini contoh dari rekaman suara yang aku buat Halo guys welcome back to my youtube channel So for today I'm gonna show you How to make animate characters with adobe express Setelah oke klik done Dan tunggu hingga prosesnya selesai Prosesnya memakan waktu beberapa saat Tergantung jaringan dan juga durasi rekaman suara yang teman-teman buat Setelah prosesnya selesai kita bisa klik download di sini Dan kita akan diarahkan untuk sign up terlebih dahulu Kita bisa sign up menggunakan google Oke ini videonya udah ke download Dan ini hasilnya Halo guys welcome back to my youtube channel So for today I'm gonna show you How to make animate characters with adobe express So what do you think guys Is it easy right That's all guys Thank you for watching